Tugas berat kembali harus diemban oleh Sinta Aeyong, di mana dirinya ditargetkan oleh PSSI harus bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar piala Asia U23 2024, target ini sedikit sulit karena timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania, bahkan diprediksi skuad asuhan Sinta Aeyong akan menjadi bulan-bulanan ketiga tim tersebut, hal ini bisa saja terjadi jika para pemain abroad yang berkarir di luar negeri tidak dilepas oleh klubnya, mengingat piala Asia U23 bukan agenda resmi FIFA, jadi hal itu membuat klub berhak tidak melepaskan sang pemain, namun meski begitu, Sinta Aeyong tak perlu khawatir, karena ketua umum PSSI Erik Thohir sudah berjanji akan melobi klub-klub para pemain about agar mereka bisa melepas pemainnya untuk membela merah putih, jika hal itu bisa terrealisasi maka timnas Indonesia U23 bisa menjadi tim yang sehat menakutkan, apalagi selama ini pemain abroad memang menjadi tumpuan utama bagi skuad Garuda, mereka juga sudah berhasil membuktikan kualitas di pentas tertinggi piala Asia Senior, melihat hal ini membuat pelatih Australia Tony Fittmar dan juga pelatih Qatar Ili Diovel mengakui bahwa timnas Indonesia U23 akan menjadi lawan yang menakutkan. Dalam ajang ini, tim asuhan Sinta Aeyong dipastikan bergabung dalam grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Turnamen yang bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024 ini disebut-sebut akan menjadi penentu nasib Sinta Aeyong. Apabila Sinta Aeyong berhasil membawa timnas U23 Indonesia menembus babak delapan besar, PSSI akan berbicara soal perpanjangan kontrak. Untuk itu, ajang ini juga bakal menjadi ujian berat buat Sinta Aeyong. Tetapi, pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup percaya diri bisa membawa Garuda Muda lolos ke babak delapan besar. Hanya, pelatih berusia 53 tahun tersebut memiliki syarat yaitu pemain-pemain andalannya bisa bermain di Piala Asia U23-2024. Beberapa pemain andalan yang dimaksud Sinta Aeyong yakni mereka yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, KMS KDNZ, Justin Hupner, Wolverhampton Wanderers, Elkan Bagot, Bristol Rovers hingga Ivar Jenner, FC Utrecht. Namun, sepertinya turnamen ini tak akan menjadi perjalanan yang mudah buat timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Piala Asia U23-2024 bukan agenda FIFA sehingga klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke tim nasional. Akan tetapi dengan mencanangkan target tersebut, tentu saja PSSI berusaha memberikan yang terbaik, termasuk soal permintaan Sinta Aeyong terkait pemain-pemain yang diharapkan bisa membela tim Merah Putih di Piala Asia U23-2024. Agar pemain-pemain yang berkarir di luar negeri bisa membela timnas U23 Indonesia, Erik Thohir dipastikan langsung turun tangan dengan melobi klub-klub bersangkutan. Sekadar informasi, memang sebenarnya banyak pemain yang masih bisa membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23-2024. Beberapa pemain seperti Rafael Struik, Ado Den Haag masih bisa bermain untuk mengisi lini depan skuad Garuda Muda. Kemudian ada satu pemain yang masih dalam proses naturalisasi yakni Nathan Chu Aon yang masih berusia 22 tahun. Dia juga bisa menambah kekuatan tim Merah Putih, hanya, saat ini Nathan masih menunggu proses terakhir dari naturalisasi yakni menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI. Dia masih memiliki peluang untuk bisa membela timnas U23 Indonesia apabila pengambilan sumpahnya bisa diselesaikan dengan cepat. Dengan begitu, dia pun bisa menambah kekuatan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23-2024 nantinya, jika para pemain abroad yang berkarir di luar negeri bisa memperkuat timnas Indonesia U23, maka peta kekuatan timnas Indonesia U23 tak akan jauh berbeda dengan timnas senior, karena pemain yang dibawa Sinta Aeyong pada Piala Asia lalu mayoritas adalah pemain U23. Di sisi lain, melihat timnas Indonesia U23 akan bermain full tim, membuat pelatih Australia U23 Tony Fittmar akan memerintahkan pemainnya untuk bermain disiplin, mengingat laga ini akan menjadi laga yang sangat sulit bagi skuad Socerus, karena melihat kualitas timnas Indonesia mampu merepotkan tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Australia di Piala Asia Senior, membuat Tony Fittmar menganggap ini akan menjadi laga yang sangat sulit, namun meski begitu dirinya yakin jika timnya bisa mengalahkan Indonesia. Kami telah membicarakan tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup, dan sekarang kami mengetahui jalan kami untuk mencapainya. Dalam hal grup kami, kami menghadapi lawan yang kami kenal kami memahami cara mereka bermain, dan kami menantikan tantangan yang datang dalam turnamen sepak bola, saya sangat senang dengan kerja keras yang dapat kami lakukan sebagai sebuah grup hingga saat ini melawan tim lawan dan dalam kondisi yang akan memberikan kami manfaat besar saat kami memasuki fase penting dalam program kami, ujar Tony Fittmar mengutip dari Football Australia. Sementara itu pelatih Qatar U23 Ili Diovel mengaku laga melawan Indonesia akan menjadi yang sangat sulit dan sangat merepotkan, karena bagaimanapun kekuatan timnas Indonesia saat ini sudah berubah, apalagi ditambah dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia kini sudah sangat mengerikan, namun Ili Diovel menilai bahwa masih ada kelemahan Indonesia yang bisa dimanfaatkan olehnya. Turnamen ini akan sulit, tetapi kami berharap bisa melangkah jauh dalam turnamen ini dan mendapatkan salah satu tiket kualifikasi untuk Olimpia de Paris 2024, seluruh tim peserta sudah menunjukkan performa yang kuat selama babak kualifikasi terutama Indonesia yang nyaris semua pemainnya bermain di Piala Asia, tapi mereka belum sempurna, ujar Ili Diovel dikutip dari Qatar News Agency. Kehadiran pemain abroad di timnas Indonesia U23 sangatlah penting, sebab jika bergantung pada pemain Liga 1 pasti sangat berat, jadi tak bisa dipungkiri jika peran pemain abroad menjadi kunci untuk setidaknya timnas Indonesia U23 memiliki peluang besar untuk lolos ke babak delapan besar Piala Asia U23, apalagi jika timnas Indonesia U23 bisa tembus semifinal maka secara otomatis mereka akan bermain di Olimpia de Paris, tentu hal itu akan menjadi catatan sejarah baru bagi persepak bolaan Indonesia, jadi doakan saja sekuat Garuda bisa diperkuat oleh pemain-pemain abroad. Itulah tadi saat pelatih Australia Tony Vittmar dan juga pelatih Qatar Ili Diovel mulai ketar-ketir melihat kualitas pemain timnas Indonesia U23 sama dengan timnas Indonesia Senior.